Pemirsa hadiri pelaksanaan uji publik rancangan daerah pemilihan Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap kegiatan tersebut akhirnya akan berkontribusi pada percepatan kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Sinergi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang merupakan pihak penyelenggara, termasuk pihak terkait lainnya akan terus dilakukan untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan pemilu yang maksimal. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri uji publik rancangan daerah pemilihan Provinsi Jambi yang diselenggarakan KPU di sebuah hotel di Jambi pada Jumat 20 Januari 2023. Dengan adanya daerah pemilihan yang nantinya ditetapkan, ditargetkan mampu menyerap aspirasi masyarakat lebih baik dengan keterwakilan yang berimbang, baik dari segi luas wilayah hingga jumlah penduduk yang tentunya tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Dengan hadirnya keterwakilan yang berimbang itu, akan menjadi lokomotif percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah mendorong masyarakat yang mengikuti uji publik ini dapat merespon dengan bijaksana, yakni mampu memberikan masukan konstruktif untuk membantu KPU menyusun rancangan dapil Provinsi Jambi yang selanjutnya akan disampaikan ke KPU Pusat. Kita ucapkan apresiasi yang sedalam-dalam yaitu tinggi. Terima kasih. Kita meyakinkan apa yang dilakukan KPU adalah bukan kemungan sendiri dan itu memang sudah ada semacam regulasi seperti itu aturan dari KPU Nasional. dan Alhamdulillah baru 13 Januari kemarin turun surat dari KPU RI dan 5-6 hari sudah dilaksanakan langsung oleh KPU Provisi. Selamat dan penemuan yang akan membuat semacam secercah, bukan secerta, begitu banyak kebaikan-kebaikan untuk bagaimana. Abdul Lasani berharap melalui uji publik ini akan diperoleh masukan dan tanggapan positif yang berguna untuk penyusunan rancangan daerah pemilihan anggota di PRD. yang kemudian akan berkontribusi pada percepatan kemajuan daerah. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.